Sebuah video di media sosial Facebook yang berisi rekaman peristiwa waduk yang tiba-tiba mengering di kota Balikpapan ramai dibicarakan Senin 17 Mei 2021. Video berdurasi 39,8 menit itu diunggah oleh akun Facebook at Koran Balikpapan dan telah diputar sebanyak 3,4 juta kali dengan 18 ribu komentar. Dalam video tersebut, sejumlah petugas termasuk masyarakat berkumpul melihat fenomena mengeringnya waduk yang diketahui bernama Bendali Telaga Sasi. Peristiwa ini jelas membuat rasa masyarakat karena dikhawatirkan air yang tiba-tiba hilang ini justru menenggenangi rumah-rumah masyarakat di sekitarnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda, Haria Mugianto membenarkan peristiwa mengeringnya waduk Bendali Telaga Sari tersebut. Menurut dia, dari hasil pemeriksaan sementara petugas diduga terjadi rembesan air waduk ke dasar tanah. Meski demikian, karena masih bersifat dugaan sementara, Haria mengaku pihaknya masih akan terus melakukan investigasi teknis terhadap penyebab dari kejadian mengeringnya waduk tersebut. Dinas Pekerjaan Umum akan segera melakukan investigasi teknis terhadap kejadian tersebut untuk mencari solusi terhadap permasalahan rembesan tersebut. Haria juga menjelaskan saat ini waduk yang dibangun dan dikelola oleh pemkot balik papan tersebut dihentikan sementara operasinya. Ya, halo semuanya. Pester, hari ini ada di tempat Telaga Sari. Di belakang sini adalah sebuah waduk yang sedang viral di balik papan. Bagaimana bisa viral? Karena selama bertahun-tahun Pester ada di kota ini, waduk ini ada air. Nah, secara tiba-tiba, hari ini, ini waduknya kering. Ya, kemarin pun dari pemerintah kota, bapak wali kota, bapak camat, wartawan, berbondong-bondong warga datang ke tempat ini untuk melihat hal yang tidak biasa ini. Terima kasih. Tiba-tiba, itu kering. Ini area cukup besar, bapak ibu, dan bahkan ini terbagi dua. Di sana juga kering. Fenomena alam apakah ini? Memang daerah seputar di wilayah sini, bapak ibu sekalian, ya. Wilayah sini memang dikenal sebagai namanya wilayah Telaga Sari, ya. Itu hanya namanya. Tapi kita nggak tahu ini, air-air itu kemana secara mendadak dia kering. Ya. Apa yang terjadi? Kita bisa banyak menebak-nebak. Tetapi ada yang menjadi misteri alam yang kita memang tidak tahu sepenuhnya. Yang pasti, saudara-saudara, langit adalah ciptaan Tuhan. Dan bumi ini tumpuan kakinya. Kita tidak dapat menyelami yang namanya pekerjaan Tuhan yang hebat, ajaib, dan besar. Dari tempat waduk di seputar Telaga Sari yang lagi viral di Balipapan, Pastor Andy share renungan dan informasi ini. Bless you. Dadah. Tak berbatas kuasamu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, tak terbatas kuasamu, Tuhan. Bahar itu malamnya hujan deras, terus ada banjir juga, malam itu masih penuh. Pas paginya kita mau nganter kerja anak sekolah, tapi ini sudah kosong. Menurut Bapak yang orang lama di sini, ini fenomena apa? Ya, fenomena alam. Kemarin Pak Wali Kota berkunjung, Pak Camat berkunjung, apa kesimpulan yang didapat dari hal ini? Pak Laholah bisa tidak tahu. Ini juga. Kan perkiraan itu kan, penduduknya kan retak kan. Jadi di pecah semua itu, tidak ada yang retak. Jadi kembali lagi ini, fenomena alam. Siapa yang tahu, kita kembali kepada sang pencipta alam semesta ini. Bapak yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bapak yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna.